7 Fakta Pertempuran Laut Jawa Hai, halo kak, jumpa lagi dengan channel Sapi Betina. Pada awal berkecamuknya perang pasifik di Laut Jawa ternyata pernah menjadi pusat pertempuran sengit antara Angkatan Laut Sekutu melawan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Peristiwa tersebut terjadi pada 27 Februari 1942. Pertempuran itu juga menjadi operasi lanjutan Jepang setelah berhasil menghancurkan kekuatan Inggris di Singapura dan menginvasi Filipina. Nah, ternyata pertempuran Laut Jawa menyimpan beberapa fakta yang menarik lho kak. Seperti apa saja fakta tersebut? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya kak, agar kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari Sapi Betina. Berikut beberapa fakta tentang pertempuran Laut Jawa versi Sapi Betina. Kesatu, Pertempuran Pertama Pertempuran Laut Jawa pada 27 Februari 1942 tercatat menjadi pertempuran Angkatan Laut Sekutu dan Kekaisaran Jepang pertama di front Asia. Di awal konflik Perang Dunia II, kapal perang dari kedua kubu itu saling unjuk kekuatan di Laut Jawa. Indonesia, yang saat itu masih bernama Hindia Belanda, merupakan wilayah paling strategis akan sumber daya alamnya. Angkatan Laut Jepang berusaha mendapatkan sumber daya alam tersebut kak, sementara dari pihak sekutu berusaha untuk mencegah Jepang memiliki sumber daya alam. Setelah pertempuran Laut Jawa selesai, aksi pertempuran selanjutnya terus berlanjut di seluruh wilayah Pasifik. Kedua, Debut Pertama ABDACOM American British Dutch Australian Common atau sering dikenal dengan singkatan ABDACOM menjadi satu-satunya kekuatan koalisi sekutu yang mencoba mempertahankan sisa-sisa wilayah kekuasaannya dari invasi ke Kaisaran Jepang. Inggris sendiri baru membentuk satuan militer ABDACOM pada awal tahun 1942 dengan persiapan kapal perang yang sangat minim. Komando gabungan ini juga dianggap belum pernah terlibat latihan yang intensif untuk benar-benar siap bertempur. Pertempuran Laut Jawa pun akhirnya menjadi debut pertama dan ajang pembuktian kekuatan koalisi ABDACOM setelah kekalahan Inggris Singapura serta invasi Jepang di Filipina. Ketiga, Kepentingan Sekutu Pecah Meskipun pada awal tahun 1942 ABDACOM sudah terbentuk, sayangnya setiap negara yang tergabung memiliki kepentingannya masing-masing, sehingga mereka pun menjadi terpecah belah. Sebelum Jepang terlihat mendekati Hindia Belanda, ABDACOM lebih mementingkan wilayah-wilayah mereka yang terancam dari serangan Jepang. Amerika Serikat meminta ABDACOM untuk lebih memperhatikan Filipina yang pada saat itu masih bertempur melawan Jepang. Sedangkan Inggris dan Belanda memaksa ABDACOM untuk memperhatikan Malaya dan Hindia Belanda karena dianggap sebagai wilayah strategis. Sementara dengan Australia, menghendaki ABDACOM meningkatkan pertahanan di Australia untuk menyambut kedatangan Jepang. Akibat pecahnya kepentingan dan tidak adanya koordinasi yang baik, maka pertahanan ABDACOM tak fokus serta tak cukup siap untuk melawan Jepang. Keempat, kalah jumlah Tidak hanya dihantui masalah koordinasi dan persiapan tempur nih kak, kekuatan Angkatan Laut ABDACOM di Laut Jawa juga mendapati situasi yang kurang menyenangkan. Menurut catatan pertempuran, kapal perang yang dimiliki Angkatan Laut ABDACOM hanya memiliki 2 kapal penjelajah berat, 3 kapal penjelajah ringan, dan 9 kapal destroyer. Sedangkan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang memiliki 2 kapal penjelajah berat, 2 kapal penjelajah ringan, dan 14 destroyer. Sebenarnya, sekutu tak terlalu kalah kak soal jumlah dan bahkan hampir imbang sih. Namun ternyata Jepang memiliki moral yang tinggi dalam bertempur, sementara sekutu memiliki doktrin dan taktik yang berbeda-beda, sehingga tidak solid sebagai Angkatan Perang Gabungan. Kelima, Garis Pertahanan Terakhir Laut Jawa menjadi garis pertahanan sekutu yang terakhir sebelum Jepang mempersiapkan diri untuk melancarkan serangan ke Australia. Jatuhnya Singapura ke tangan Jepang pada 12 Februari 1942 membuat wilayah Hindia Belanda sangat penting untuk dipertahankan sekutu sebagai basis perlawanan sebelum akhirnya dalam keadaan darurat dan mundur ke Australia. Menurut sekutu, pertempuran melawan Jepang di Australia adalah skenario terburuka, sebab nantinya sekutu tak memiliki basis perlawanan yang kuat untuk melawan kekuatan Jepang di Asia. Maka dari itulah mengapa Abdakom memilih Hindia Belanda sebagai garis pertahanan terakhir dan pilihan ini menarik mereka ke pertempuran Laut Jawa. Kenam, Gugurnya Karl Dorman Dalam pertempuran Laut Jawa, Abdakom dipimpin oleh laksamana muda Karl Dorman yang berasal dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Dorman memimpin pertempuran melalui kapal benderanya HNLMS Derweiter, sebuah penjelajah ringan seberat 6.545 ton yang dipersenjatai dengan 7 meriam 149 mm. Namun sayangnya nih kak, Jepang ternyata menyerang HNLMS Derweiter hingga tenggelam bersama Dorman. Gugurnya Dorman di medan pertempuran membuat moral sekutu semakin menurun, sehingga pertempuran Laut Jawa pun berakhir dengan kekalahan pihak sekutu. Ketujuh, awal penaklukan Jepang Mundurnya Angkatan Laut Abdakom dari pertempuran Laut Jawa setelah kematian Dorman menyisakan kesimpulan penting pertempuran itu dimenangkan oleh Jepang. Kekalahan sekutu di Laut Jawa membuka pintu gerbang kepada Kekaisaran Jepang untuk melanjutkan invasi mereka ke Jawa dan menguasai Hindia Belanda. Sisa-sisa kapal perang Abdakom akhirnya mundur ke Australianica dan evakuasi besar-besaran pasukan sekutu dari Hindia Belanda pun dilaksanakan. Jatuhnya Filipina dan Hindia Belanda ke tangan Jepang menandakan kekuatan baru Asia yang dapat menandingi koalisi negara barat. Kekalahan sekutu dan kemenangan Jepang di pertempuran Laut Jawa menjadi bukti kuat nikah dalam sejarah perkembangan Perang Dunia II dan strategi peperangan laut.